bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sedang lagi ngeliat kakak kebab md siap saji tapi ini udah freezer ya ini yang lagi diproses ini kulitnya dipotong Oh bagi dua Oh ya ini tinggal digulung digulung nah ini lo yang yang ada kentangnya didalem orang kenyang kebapak sini nggak ada nggak ada kentang cuman di sini ada kentang kalau dipotong ini lebih murah ongkos produksinya ini harga jualnya bisa lebih murah kan ini satu itu 24 yang kecilan lagi eh 20-20 ada yang 18-18 jadi isinya itu ini kopi namanya apa ini kubis yo selada letus daun letus terus ada lagi daging sama ini daging ditambah sama kentang nah kentang terus ditambah mayones ini mayones mayones pedas ini sausnya ini pedas ini pedas ini bergerak oh ini campur sampai cabai eh mbak saus ya saus cabai ini mayones pedas ini yang manis yang hori oh ada tiga ya coba gilingin ayo coba biar tahu kita lihat produksinya jadi membuat kebap itu sederhana sebenarnya ini yang mayones pedas ya yang saus tadi bukan saus pedas bukan saus tomat saus tomat biasa yang bikin pedas berarti ini ya ini ini letus buku banyak ya mantap perusahaan kita itu dimarapin letus tak di sini di Mekah itu kurang ajar pada subuh pada sholat ini gak ada apa-apa ini di Mekah itu stok berarti ya kopi saya kopi 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 ya 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 ini jual harga jualnya sebiji berapa 4.000 ini kebap-kebap yang lain bakar geger ini obat 11.000 saya enggak perlu sepuluh ribu 11.000 saya enggak perlu sebut namanya lah tapi Ahmad ini udah digorengin loh kok udah kuning-kuning coklat oh ini oh oh bikinnya ini diopon berarti siap-siap-siap ini istimewa ya bagi yang pengen bisnis menjanjikan ini 4.000 dijual 5.000 6.000 untung 20% bisnis untung 20% ya mantap kebap ini daun lettuce daun lettuce ini belinya dimana pasar besar wadah ngomongnya lettuce gitu bukan-bukan selada ya diganti selada gorengnya tipe-tipe-tipe ini gorengnya bukan lu berdiri berarti kenapa berdiri biar enggak ini biar nutup sempurna biar enggak biar sausnya enggak tumpah enggak-enggak mereng-mereng begitu oh ini awalnya gini tutup aja dulu yang bawah biar sausnya enggak tumpah jadi berdiri dulu ini ini margarin berarti ya Oh makanya wangi bukan minyak goreng Bukan jangan beda kalau pakai minyak goreng hasilnya beda pakai berminyak sekali Oh jelek warnanya ini matangnya beda Oh warnanya beda Oh baru dikitukan sebentar sekali enggak sampai satu menit ya Oh yang penting bawahnya ini udah kaku itu cukup ya masyarakat ilmu ini istri saya tapi jangan malangkutnya ini yang ngisi ini wujud nang kota lainnya ibu Yaya marah-marah oh rezeki Allah beliau ini luar biasa goreng kayak gini berapa menit ya enggak kak itu tergantung besar kecilnya api ini besar kecilnya api perubahan warna kulit belum begitu jadi inilah cara bikin kebab ini karena di fresh baru dibikin kalau dimasukkan ke mana freezer nah kalau di freezer itu habis dari freezer jangan langsung di luar ini ditaruh biasa gitu nanti lembek habis dari freezer taruh di kulkas yang bawah dari freezer taruh kulkas bawah lagi bisa digoreng tetap kaku gini langsung begini kalau dilepaskan di luar lembek lembek oh basah karena basah airnya keluar berair warna kayak gini cukup berarti dia udah tegang eh tegang apa keras itu udah mulai kuning-kuning coklat-coklat jadi sampai muter begitu dan otomatis di dalamnya pun ikut matang jadi sebenarnya dengan memperhatikan apa namanya kulitnya saja cukup ya iya terlalu lemuh ini ayo awal dia masih belajar sih awal dia masih belajar awal dia masih belajar awal dia masih belajar awal dia masih belajar berarti ini bisa 3 sisi kali ini 4 tetap 4 jadi bagus merata warnanya bagus bentuknya juga bunder kan jadi oh iya bener-bener kalau 3 kayak segitiga gitu oh iya bener-bener oh iya dikasih margarinnya disini sini-sini sama tengah pokoknya harus ada kalau nggak gitu gosong cepet beda matanya beda kalau nggak pakai margarin ini hitam-hitam meruntusi hitam-hitam meruntusi elek oh iya bener-bener kalau pakai margarin jadi coklat gini ya bagus gini ya nah itu pelajar gini nih berutuh berapa lama? sehari dua hari kan penting bisa ngulung berarti nananya kudu magang iya 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 terus naik magang terus gak di gak dilaku apa dana polo aku kan rugi terus ini apa namanya ini harus teflon begini harus yang datar begitu nggak harus tapi kalau wajan yang oval itu kan malah melengkung nanti jaman yang oval kan ada yang seginpat susah oh kayak yang produk korea itu happy happy hahaha bisa 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 oh iya ini udah matang ya ya gak beda Alhamdulillah oh ini punyanya orang martabak 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 enggak usut buat tebak memang mariam kebab mahal pasti ya tebel iya iya waktu itu beli itu 7,5 juta enggak 750 oh 750 tapi bikin loh di ini minta minta pesen pesen di mana jomboran itu warnu apa besi-besi itu pasal besi oh iya ini proses gulung ini proses gulung posisinya sudah dapat dilihat duduknya harus harus nyaman kakeknya iya sehari berapa mbak tergantung jenai kurang lebih 150 150 jenangan saja ini untuk dijual besok berarti iya sehari 150 lain pesenan diluar pesanan berarti 150 itu disebar gitu kalau tadi 1 Mika isi 5 10 Mika terus ini 1 isi 3 10 Mika terus sama ini buat ini terus mana frozen frozen itu 25 Mika tadi pagi ya jadi sehari laku berapa 200 250 250 kali kan 5 ribu 4 ribu 1 juta wah kepingin kamu modalnya 30% iya kan ketemukan modal 30% sehari 1 juta loh badip itu ngatus Fabi ayah dari Rubikuma itu tiba ini kerja macam apa penas gak bisa dosen loh gak bisa ayah kamu bikin kayak gini dosen kan pengabdian ya istri yang berkarya beli ini beli semua kan beli ya tenaganya iya iya kalau bikin bisa tapi tenaganya gak menutup no itu kunci ini apa ini broker lebih untung lagi berarti ya coba coba ya bisnis macam apa yang dasyat memang ini karek ini seberapa lama ini apa mencoba mulai berapa tahun berapa tahun ya berapa tahun ya berapa tahun 3 tahun dari tahun pertama apa langsung begini omsetnya enggak pertama aku jual di toko titip enggak bikin di toko oh bikin toko sendiri toko kuih ini kan ada toko barang saya oh iya iya terus taruh disitu samping ini aku bikin rombong dulu dulu pakai rombong iya terus anak saya gak telaten salahnya harus kesana iya iya akhirnya ini pesan-pesan anak ini gitu pesan ini pesanan akhirnya ditaruh di yusupku saya iya setiap hari 1.35 terus ada bapak beca yang keliling itu 15 terus ada adiknya bang itu 15 juga terus ada yang dikelut itu piron yang 40 40 sehari iya itu sebenarnya masuk dari sekolah-sekolah itu enggak masuk di undra kemarin masuk terus setelah daya minta sana minta untuk dimasukin ngebrau saya udah masuk udah masuk tenaganya gak ngebut disana produksinya tambah lagi tenaganya hehehehe nah ini ya bisnis yang luar biasa inilah kita belajar tentang kebab ilmu perkebapan kelihatannya gampang tapi ini harus magang harus harus nyobak langsung ya hehehehe nyobak nyobak enggak nyobak aku karemangan nyobak 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 kayak gini ini jangan dilihat gini loh ini mejanya higienis loh bersih loh oh iya makanya saya ngomong ini ini higienis ini pasti harus bersih harus bersih ya inilah ilmu kita sehari hari ini tentang perkebapan bisnis yang luar biasa ya semoga Allah memudahkan bisa jadi ini jadi solusi bagi kita untuk melakukan bisnis-bisnis tentang makanan ya ini sangat menjanjikan sekali yang penting adalah istiqomah iya 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 yang penting istiqomah ya iya enggak boleh bolosan ya buka terus buka terus adolanya kamu bekamnya buka tutup buka tutup melayu kabe semua ini ya Assalamualaikum semoga Allah memudahkan rezeki kita semuanya semoga Allah berkahi keluarga kita Allah berkahi seluruh pekerjaan kita Allah berkahi apa-apa yang terjadi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh